Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok satu saya sendiri Sofya Jasmin dan ketua kelompok kami Alva Rizky dan anggota kelompok kami lainnya yaitu Gasani Raisa Rania Salsabila dan Hana Safira yang keempatan ini akan membawakan presentasi mengenai masker kefir tenaga kecantikan saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia terutama di kalangan remaja salah satu produk kecantikan yang sedang digamati saat ini adalah masker wajah masker wajah ini memiliki beragam jenis dan menawarkan banyak fungsi seperti anti jerawat, mencerahkan kulit hingga memberikan kelembapan saat ini juga mulai banyak ditemukan kefir sebagai bahan baku masker yang diyakini memiliki hasil untuk mengurangi jerawat apa itu masker kefir? masker kefir adalah masker alami yang diperoleh dari proses inokulasi susu sapi kambing atau domba dengan starter kefir berupa granula kefir atau biji kefir masker kefir ini merupakan pemanfaatan dari wajah hasil produksi kefir beberapa manfaat dari masker kefir adalah yang pertama mengurangi jerawat dan mengurangi peradangan mempercepat regenerasi sel dan sebagai antioksidan komposisi masker kefir yang berguna untuk kesehatan kulit yang pertama adalah sulfur untuk menghambat pertumbuhan bakteri proponi bakterium acne sebagai anti-inflamasi dan penghambatan jerawat yang kedua adalah lemak yang memungkinkan penetrasi pada dermis sehingga dapat menembakkan dan mengecahkan kulit selanjutnya adalah sama laktat dengan jenis alpha-hidroxy acid dapat meningkatkan pembentukan kolagen berikutnya ada etanol untuk meningkatkan penetrasi kulit dan yang terakhir ada protein untuk menembakkan kulit dan anti-aging fermentasi kefir melibatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus yang termasuk bakteri asam laktat dan hamir candida kefir bakteri asam laktat merupakan produk utama fermentasi yang berupa asam laktat digunakan sebagai starter kultur untuk susu fermentasi dan berpotensi sebagai anti-kolesterol tumbuh dengan baik pada pH 4,6-5,4 bentuk fermentasinya bisa dilihat pada gambar yang sebelah sini lalu untuk hamir dengan candida kefir dia menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba lain seperti asam amino, vitamin, dan mengkondisikan pH pada fermentasi anaerob dia berguna untuk memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida reaksi kimianya seperti pada gambar seperti ini bagaimana proses produksi masker kefir? pertama-tama 1 liter susu kambing dipanaskan pada suhu 85 derajat celcius selama 30 menit kemudian didinginkan sampai suhu mencapai 22 derajat celcius setelah itu ditambahkan 50 gram bibit kefir lalu dilakukan inkubasi pada suhu 10 derajat celcius selama 2 hari maka dari itu pH akan turun menjadi 3,5 sampai 4,4 setelah itu dilakukan penyaringan sehingga didapatkan 35% kurt kefir kurt kefir merupakan kefir yang sangat kental dan digunakan sebagai masker untuk memperpanjang masa simpan maka kurt kefir disimpan dalam freezer agar bertahan selama 6 bulan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keefektifan masker kefir yang pertama yaitu proses pasteurisasi susu proses ini harus berada pada suhu 85 sampai 90 derajat celcius selama 30 menit proses ini bertujuan untuk mendenaturasi whey protein agar susu lebih kental kemudian menghilangkan kandungan mikroba awal yang terdapat dalam susu sehingga pertumbuhan dari mikroba pada starter tidak tersaingi pada masa pertumbuhan yang terakhir yaitu mengurangi jumlah oksigen dalam susu secara normal sehingga bakteri kefir dapat berkembang dengan baik selanjutnya ada waktu inkubasi jumlah bakteri asam lakot akan meningkat pada inkubasi selama 18 sampai 36 jam melainkan jumlah kamir akan meningkat pada inkubasi selama 18 sampai 24 jam lalu menurun ketika 30 sampai 36 jam pengurungan populasi kamir dapat disebabkan oleh simbologis mutualisme antara kamir dan bakteri asam lakot untuk mendukung pertumbuhan selama produksi kefir lalu ada penyimpanan sakit kefir biji kefir sebaiknya tidak dikeringkan dengan pemanasan karena sebagian mikroorganisme di dalamnya akan mati biji kefir dapat masih aktif apabila diawetkan dengan cara pengaringan beku atau freeze drying cara terbaik menyimpan bikin kefir dengan memindahkan uji kefir yang lama ke dalam susu pasterisasi diinkubasi dan disimpan dalam lemari es bersu 4-7 derajat celcius yang terakhir adalah pH selama proses implementasi yang dibantu oleh bakteri asam laktat bergenus laktococcus dapat menyebabkan pH turun hingga 4,5 pada pH ini dapat terbentukkan sebagai hasil dari interaksi protein yang terdenaturasi dan bisa kasein yang diikuti dengan pembentukan asam laktat selanjutnya uji kualitas masak kapit yang pertama adalah menghitung sistem hidup mikroorganisme dalam produk dengan menggunakan metode hitung cawan prinsip metode ini adalah jika dalam suatu produk mikroba yang masih hidup nanti ditumbuhkan di medium agar maka sel mikroba ini akan berkembang biak dengan bentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop lalu koloni yang terbentuk dapat dihitung menggunakan koloni counter jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dapat diketahui dengan cara menghitung koloni bakteri atau mikroorganisme yang tadi ditumbuhkan di medium agar dapat dihitung melalui pengujian total plate count atau TPC berikut merupakan tahapan pengujian jumlah total bakteri melalui total plate count yang pertama 1 ml sampel diambil dan dimasukkan ke dalam 9 ml lortan pengencar lalu dilakukan pengocokan hingga homogen dengan vortex pengencaran dan pemupukan dilakukan hingga tingkat pengencaran sebesar 10-2 atau 0,01 dari tiap pengencaran di 1 ml akan dimasukkan ke dalam cawan petri steril secara dupo lalu ditambahkan media plate count agar steril sebanyak 15-20 ml setelah penuangan, cawan petri digoyang secara perlahan dan hati-hati untuk menyebarkan mikroorganisme secara merata setelah medium membeku, cawan petri diinkubasikan dengan posisi terbalik pada inkubator suhu 37 Hz selama 2x24 jam selain menghitung sistem hidup dalam produk uji kualitas master caviar juga dapat dilakukan dengan menghitung kadar dari asam maktad pengujian ini dilakukan dengan metode solid angle dengan menimbang sebanyak 10 gram sampel kemudian dilakukan ke dalam air bebas CO2 dengan volume 2x dan ditambahkan 2 ml indikator phenoxylin dan digiterasi dengan lorutan 0,1m sampai terbentuk warna merah muda kalir angka maktad dalam produk master caviar berkisar antara 0,6% sampai 1,1% persentase dari asam maktad dapat dihitung dengan rumus V dikali N ke 90 per W dikali 100% V adalah global sample dalam miligram dan V adalah volume larutan nanoha dalam mili kemudian dapat juga dilakukan pengukuran nilai pH dan nilai fiskositas pH dapat dihitung menggunakan pH meter yang akan bekerja secara otomatis pH untuk master caviar diusahakan sama atau mendekati pH fisiologis kulit yaitu antara 4,5 sampai 7 pengukuran fiskositas dapat dilakukan menggunakan fiskometer brokfield sampel sebanyak 200 mili dimasukkan ke dalam gelas gila 250 mili spinel diselupkan ke dalam sampel dan diatur ketinggiannya hingga tanda gadisa tertutup pengukuran dilakukan dengan menekan tombol on dan dibiarkan spinel berputar selama 20-30 detik kemudian angkanya dibaca visuositas untuk master caviar sebesar 10.250 cp nilai fiskositas ini didapatkan dari skala terbaca dikali dengan kontor konversi kemudian dapat juga dilakukan pengukuran stabilitas caviar berupa pengamatan dari perubahan pH, warna, dan aroma sampel yang telah di-free-dryer dalam penyimpanan selama 4 minggu pada suhu kamar master caviar tidak mengalami perubahan warna, memiliki warna putih kekuningan, aroma yang khas, dan tekstur yang halus sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh